Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk para fan-fan Lesti Lover, Belover, dan Lestelar Lover dimanapun anda berada Masih bersama Bang Mimin yang selalu memberikan sebuah informasi dan kabar teraktual Dari Lesti Kejara ataupun Rizky Bilar Namun sebelum kita kupas dan kita bahas Baiknya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungan ya Dengan cara like, komen, and subscribe-nya, dan nyalakan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah informasi dan kabar pertama nih Bagaimana ya lebaran di tempat kalian nih? Lai Selar tentunya merayakan Hari Raya Idul Fitri di Cianjur bersama keluarga besar nih Ada Bang El tercinta dan Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejara Sepertinya ada yang sedang memainin tuh di belakang nih Ed Mubaroknya dari Leslar di Cianjur yang lain fotonya pada hedon-hedon Leslar Mah, apa adanya tentunya tetap sederhana dan tetap adem berada di sebuah desa Akhirnya muncul juga ya foto yang dicari-cari dari tadi pagi nih Merti lebaran ya Untuk para sahabat-sahabat muslim dimanapun anda berada ya 14.45 Hijriah ya Selamat lebaran semuanya nih Semoga saja kita semuanya diberikan sebuah kesehatan Kemudian apapun itu segala urusan dilancarkan Segala tujuan kita dimudahkan Ditunggu vlog Abang Mudik ke Cianjur Bagaimana nih serunya? Pasti seru banget sih Kalau kita lihat ya Mudiknya Abang El di Cianjur nih Atau di sebuah desa Lebarannya Leslar abang gemesin banget nih Masya Allah tabrak Allah ya Pokoknya Leslar family kesayangan nih Pokoknya ditunggu ya Abang Mudik ke Cianjur Mulai dari awal berangkat sampai ke tempat tujuan Yang tentunya ya Bisa melihat Abang El bermain-main di sebuah pedesaan Yaitu tempat lahirnya Bunda Les di Kejurah Kemudian ada semalam nih Orang minta coklat ya Ada vitamin Dari Cik Meri ya Duh gantengnya Penakan onti nih Orang minta coklat nih Masya Allah ya Abang gemes banget Orang Abang minta coklat nih Ya Allah nak Cici gak denger ya Abang udah bilang orang minta coklat Sepertinya Cicinya gak denger nih para sahabat Kemudian bagaimana ya episode semalam nih Pokoknya debes sekali ya Pak Irwanti Nah digaplok aja Biar si Raja itu cepat sadar nih Pak Raja harus banyak belajar ya Sama papanya Gimana menjadi sebuah seorang lelaki sejati Tentunya ya Disini Pak Irwanti ya Memarahi si Rani Yang selama ini menjadi sebuah benalu Di rumah tangganya dari Arsi Dan juga si Raja nih Karena makin seru Nah bener ya Semua fakta-fakta mulai terungkap nih Ayo tetap semangat nonton Untuk sinetron amkanya nih Mendadak jadi Pak Irwanti lover nih Garis keras Please pokoknya nih para sahabat ya Ya Rani kenalin diri Malu gak tuh Nah Malu tau rasa tuh si Rani ya Gak tau malu ya Kok berani-beraninya Mengenalin diri kepada Pak Irwanti nih Puas banget nih malam ini Nah tentunya semalam Kalau gak nonton rugi semua nih Si Rani kor dibikin malu nih Makasih Pak Riwandi ya Mertua yang sangat baik Tergantengnya Arsi Love Papa Irni Kenapa gak ditabok aja si Raja Aku mau om Kalau butuh bantu Tentunya ya Warga Konoha Siap membantu semua Kalau si Raja itu ditabok nih Kemudian untuk episode hari ini Tentunya semua para sahabat lesa